Istana Pulau Es, jilip 28 kota Sian yang adalah kota yang besar dan ramai, bukan saja merupakan kota dagang, akan tetapi juga menjadi kota pertahanan yang dikelilingi sebuah benteng yang amat kuat. Dalam keadaan negara kalut seperti pada waktu itu, musluh mengancam dari pelbagai jurusan, setiap kota besar menjadi benteng pasukan yang kuat dan Sian yang tidak terkecuali. Bahkan Sian yang dijadikan kota benteng yang menjadi pusat dari daerah di sekitarnya, menjadi sebuah di antara benteng pertahanan jalan yang menuju ke kota raja. Penduduk kota Sian yang yang padat itu setiap hari masih melakukan pekerjaan seperti biasa, pasar-pasar tetap ramai, tontonan-tontonan masih terus mengadakan pertunjukan, restoran-restoran dan penginapan-penginapan selalu penuh. Pendeknya, seperti biasa, rakyat tidak mau memusingkan pikiran mengenai perang dan pertempuran. Kalau mereka itu tanpa dikehendaki terlanda perang, rakyat maut seperti rombongan semut diusir, namun begitu mereka dapat menetap di suatu tempat dan perang telah lewat melalui atas kepala mereka yang terinjak-injak. Rakyat kembali membiasakan diri dan hidup seperti biasa, tenang dan tenteram. Di kota ini banyak terdapat tentara pemerintah yang berkumpul di dalam markas dekat tembok benteng yang mengelilingi kota. Setiap hari tampak perwira-perwira pasukan berkeliaran di kota, namun rakyat yang sudah biasa dengan pemandangan ini menganggap biasa saja dan bekerja terus. Karena ini, penghuni kota itu pun tidak merasa heran ketika dalam beberapa hari ini datang kereta-kereta yang terisi pembesar-pembesar militer dan sipil memasuki kota Sianyang. Bahkan dikabarkan orang bahwa Kok Su sendiri berkenan datang ke Sianyang untuk memeriksa keadaan dan memperkuat pertahanan, di samping beberapa orang jenderal yang memegang kedudukan penting. Biarpun kedatangan orang-orang besar itu tidak mengejutkan penduduk kota, namun seperti biasa, orang-orang suka melebih-lebihkan cerita mengenai jagoan-jagoan yang turut datang ke kota. Maka ramailah orang membicarakan kehebatan Kok Su negara yang dikabarkan memiliki ilmu kepandayan seperti Dewa Berkepala Tiga Berlengan Nam. Masih ada lagi beberapa orang jagoan negara yang kabarnya juga berkumpul di kota itu, yang memiliki ilmu kepandayan tidak lumrah manusia. Siaw Bwee dan Choa Lengbu memasuki kota dan lenyap dalam arus manusia di dalam kota. Mereka menyewa kamar di sebuah rumah penginapan dan ketika pada sore hari itu mereka makan di restoran, mereka mendengar percakapan antara pelayan restoran dan beberapa orang tamu. Dari percakapan inilah Siaw Bwee dan Supeknya mendengar bahwa Kok Su telah tiba di kota itu membawa jago-jagonya yang berkepandayan tinggi, di antaranya yang dipuji-puji oleh pelayan itu adalah sepasang setan dampit yang kabarnya belum pernah terkalahkan oleh siapapun juga. Dan mereka mendengar bahwa pada malam hari itu di dalam gedung kepala daerah akan diadakan pesta menyambut kedatangan Kok Su dan para pembantunya. Setelah selesai makan dan kembali ke kamar masing-masing, Siaw Bwee berkata kepada Choa Lengbu, Supek, amat sukarlah untuk mencari orang macam Ang Hok Chi itu di dalam kota sebesar ini di antara puluhan ribu orang lain. Akan tetapi, mengingat bahwa dia adalah murid Kok Su seperti yang diceritakan oleh Yehutwako, maka setelah Kok Su sendiri kini datang, tentu mereka akan menghadap Kok Su dan si manusia Siang tentu akan menyerahkan kitab itu kepada gurunya, karena itu, ku rasa sebaiknya kalau kita pergi menyelidiki ke gedung pertemuan itu. Kalau benar manusia Siang itu berada di sana, aku akan menyergapnya. Choa Lengbu mengerutkan alisnya. Nihiyap, ilmu kepandayanmu amat tinggi dan aku percaya bahwa engkau akan kuat melawan siapapun juga. Akan tetapi, aku telah mendengar akan kelihayan Bu Kok Su dan para pembantunya. Selain berkedudukan tinggi, mereka adalah orang-orang yang menguasai laksaan tentara dan juga memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Karena itu kita harus hati-hati sekali dan ku harap engkau suka menahan sabar, tidak melakukan tindakan semrono. Kita mengintai dan mengikuti gerak grip Ang Siu Chai itu saja tanpa melibatkan diri dalam pertentangan melawan para pembesar pemerintah. Karena hal itu hanya akan mencelakakan diri saja. Baiklah, supek. Memang tujuan kita ini hanya merampas kembali kitab dan membunuh manusia Siang itu, bukan? Malam harinya, dengan pakaian ringkas dan membawa pedang yang digantung di runggung, Siang Buwe bersama Chaua Leng Bu keluar dari rumah penginaan untuk pergi menyelidiki ke gedung kepala daerah yang menjadi tempat pertemuan para pembesar pada malam hari itu. Seperti biasa, Chaua Leng Bu yang berjiwa sederhana itu hanya mengenakan pakaian yang amat bersahaja, bahkan kedua kakinya tetap telanjang tak bersepatu. Dengan gerakan ringan dan lincah bagaikan dua ekor burung, mereka setelah tiba di dekat gedung itu meloncat ke atas genteng dan berindap-indap mendekati ruangan pertemuan yang terang-benderang dan sekelilingnya terjaga oleh pasukan itu. Untung bahwa malam itu gelap sehingga Siang Buwe dan Chaua Leng Bu dapat bergerak tanpa ada yang melihat mereka. Mereka merayap di atas genteng dengan hati-hati tanpa meninggalkan suara dan akhirnya tiba di atas ruangan itu, menggeser genteng dan mengintai ke bawah. Siang Buwe menyentuh lengan supeknya di dalam gelap ketika ia melihat bahwa orang yang mereka cari-cari, si sastrawan Siang yang telah berhasil menimbulkan pemberontakan dan kekacauan di atas tebing dan lembah, kemudian berhasil merampas kitab pusaka peninggalan Butek Lojin, ternyata berada di dalam ruangan itu, duduk berhadapan dengan seorang tinggi besar yang berpakaian panglima tinggi dan beberapa orang jenderal lain. Di ruangan itu terdapat belasan orang panglima dan pembesar setempat yang agaknya sedang merundingkan siasat-siasat pertahanan dan perang menghadapi musuh yang banyak. Di samping itu mereka pun saling beramah-tamah dan menyambut kedatangan Koksu dengan pesta yang meriah. Agak janggal memang kehadiran Ang Suu Chai di meja pembesar tinggi itu. Akan tetapi Siang Buwe mengangguk maklum ketika supeknya berbisik, di depannya itulah Bu Koksu. Ah, kiranya sastrawan licik itu telah bertemu dengan gurunya dan tentu kitab itu telah diserahkan kepada Koksu itu. Menurut kata hatinya, ingin Siang Buwe segera meloncat turun membekuk Suu Chai itu dan memaksanya menyerahkan kembali kitab yang dicurinya. Akan tetapi dia bukanlah seorang yang begitu bodoh dan lancang karena tanpa peringatan Coaleng Bu yang pada saat itu menyentuh lengannya sekalipun, dia tidak akan sembrono melakukan hal itu. Siang Buwe cukup maklum bahwa orang-orang di bawah itu tidak boleh dipandang ringan, apalagi mereka yang duduk di ujung ruangan, yang tak salah lagi tentulah rombongan jago-jago dari Koksu. Yang amat menarik hatinya adalah sepasang laki-laki dampit yang duduk bersanding. Sepasang manusia dampit ini benar-benar menyeramkan, dan mereka kelihatan saling membenci, saling bersungut dan pandang mata yang saling mereka tujukan satu kepada yang lain memandang nafsu membunuh. Kalau apa yang ia dengar di restoran itu benar bahwa sepasang manusia dampit ini belum pernah terkalahkan, tentulah mereka itu memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa. Karena inilah maka siang Buwe merasa gatal-gatal tangannya untuk mencoba sampai di mana gerangan kehebatan sepasang orang dampit yang tentu gerakan mereka akan canggung dan saling merintangi itu. Manusia-manusia dampit itu tidak memakai pakaian militer, juga dua orang kakek yang duduk bersama mereka. Akan tetapi dua orang laki-laki tinggi besar dan kelihatan seperti raksasa yang duduk dalam rombongan ini mengenakan pakaian perang dari baja, membuat gerakan mereka tampak kaku dan berat. Tiba-tiba Kok Su yang tadinya bercakap-cakap dengan Ang Suu Chai dengan wajah membayangkan kepuasan hati menoleh ke kanan dan berkata, Hem, kau baru muncul. Benar-benar manusia malas. Siang Buwe menoleh ke arah pembesar itu memandang, dan hampir saja ia mengeluarkan jerit kalau tidak cepat-cepat tangan kirinya menutup mulutnya sendiri. Ia membelalakan mata, napasnya terengah dan setelah menggosok-gosok kedua mata dan berkejap-kejap beberapa kali, barulah ia merasa yakin bahwa orang yang yang tahu-tahu telah duduk di jendela dengan sikap sembarangan, lengan kiri menopang dagu dengan siku ditunjang paha kiri, kaki kanan menginjak lemari, duduk melamun seenaknya di lubang jendela. Orang yang baru saja datang dan ditegur oleh koksu, bukan lain adalah Kam Hongki, suhengnya yang amat dirindukannya selama ini. Sejenak siang Buwe hampir tidak percaya akan pandang matanya dan menduga bahwa tentu ada orang lain yang mirip suhengnya, yaitu seorang di antara pengawal dan jagoan koksu. Akan tetapi ia melihat sesuatu yang tidak wajar. Sikap orang ini benar-benar luar biasa. Kalau menjadi pengawal koksu, mengapa sikapnya begitu kurang ajar? Dan bukan hanya koksu, bahkan semua orang yang menyaksikan sikapnya duduk di jendela seperti itu, seenaknya seolah-olah di situ tidak ada manusia lainnya, agaknya tidak mempedulikan orang ini. Ketidakwajaran yang cocok dengan ketidakwajaran kalau Kam Hongki sekarang membantu koksu negara. Kam Hongki suhengnya itu adalah seorang pelarian, seorang buruan, mana mungkin sekarang menjadi pengawal koksu dan pembantu pemerintah yang telah membunuh kakaknya, Menteri Kam Leong, dan yang telah mengejar-ngejarnya dahulu. Tidak salah lagi, orang itu tentulah Kam Hongki. Sikapnya yang luar biasa itu menunjukkan bahwa biarpun orangnya Kam Hongki, akan tetapi pikirannya bukan. Agaknya telah terjadi sesuatu yang menimpa diri suhengnya itu sehingga kehilangan ingatannya. Kam Tai Hiap. Duduklah di sini, bu koksu berkata dengan suara halus mempersilahkan. Akan tetapi pemuda tampan yang duduk di jendela itu, acuh tak acuh menjawab, Bu Loheng, engkau dan teman-temanmu enak saja duduk di sini sedangkan di sana itu terdapat dua orang mengintai kalian. Mendengar ini semua orang terkejut, akan tetapi Siobwe dan Coalengbu lebih kaget lagi. Lari kata Coalengbu yang merasa kaget bahwa pemuda aneh itu tahu akan kehadiran mereka. Akan tetapi ia menjadi lebih kaget lagi ketika Siobwe bukan hanya tidak menuruti kata-katanya, bahkan darah perkasa itu kini meloncat ke depan, tepat di atas ruangan itu sambil berseru, suheng. Siobwe menjadi gelisah sekali. Jelas bahwa orang itu adalah Kam Hongki, dan si koksu menyebutnya juga Kam Tai Hiap. Dia tidak heran kalau suhengnya yang lihai sekali itu dapat mengetahui kehadirannya bersama Coalengbu, akan tetapi mengapa suhengnya tidak mengenalnya? Pemuda itu masih bertopang dagu, hanya miringkan mukanya dan mengomel, siapa menyebutku suheng? Suheng. Ini aku, KHU Siobwe, Siobwe berseru lagi dan semua orang yang berada di ruangan itu terkejut sekali mendengar bahwa wanita yang suaranya terdengar di atas itu adalah adik seperguruan pemuda aneh yang mereka semua mengenalnya sebagai pengawal nomor satu dari koksu. Tangkap pengacau itu tiba-tiba Bu Koksu berseru sambil menoleh kepada para pengawalnya yang duduk di sudut ruangan. Seorang di antara dua pengawal tinggi besar seperti raksasa yang memakai pakaian perang meloncat bangun sambil mencabut geloloknya, sebatang gelolok besar yang tajam mengkilap dan kelihatan berat sekali. Siobwe yang menjadi makin gelisah melihat suhengnya masih duduk enak-enak dan sama sekali tidak memperhatikannya itu tak dapat menahan lagi hatinya. Dia meloncat turun dan berjungkir balik, tubuhnya meluncur masuk ke ruangan itu melalui pintu belakang. Begitu kedua kakinya menyentuh lantai, pengawal raksasa itu sudah menerjang maju dan goloknya menyambar ke arah pinggang siobwe. Eh, darah perkasa ini menjadi marah sekali dan dia tidak ingat lagi akan bahaya. Dia merasa gelisah penasaran dan marah menyaksikan keadaan suhengnya, marah melihat tang siobwe, dan kemarahannya memuncak ketika tiba-tiba saja ia disambut serangan. Bagaikan seekor burung terbang tubuhnya mencelat ke atas sedemikian cepatnya sehingga sambaran golok itu kalah cepat dan golok menyambar di sebelah bawah kakinya. Karena siobwe mempergunakan gerakan kilat, maka tubuhnya seolah-olah lenyap, demikian cepat gerakannya sehingga ketika pengawal raksasa itu luput menyerang dan cepat hendak membalikan goloknya, tiba-tiba kaki siobwe yang berada di udara itu bergerak ke depan. Kerat Pengawal raksasa itu mengadu dan terhoyung ke belakang, tangan kirinya mengusap darah yang munkrat keluar dari hidungnya yang pecah di cium telapak sepatu siobwe. Dia menjadi marah sekali, lalu menerjang seperti seekor badak terluka, membabi buta, goloknya yang besar dan berat itu lenyap menjadi segulung sinar yang menyilaukan mata. Biarpun hatinya marah sekali bercampur gelisah, siobwe masih ingat bahwa dia berada di guang wamacan, bahkan keadaannya berbahaya sekali kalau sampai dia melakukan pembunuhan. Maka mengingat bahwa seorang koksu yang suka menggunakan tenaga orang pandai tentu akan menghargai ilmu silat tinggi, dia mengambil keputusan untuk mengalahkan para jagoan koksu itu, kemudian atas nama kegagahan yang dihargai oleh dunia Kang O, minta kembali kitab Butek Lo Jin secara baik dan selanjutnya berurusan dengan suhengnya dan kalau mungkin, membunuh Ang Siu Tsai. Keputusan hati ini membuat dia tidak mau mencabut pedangnya, melainkan melawan pengawal raksasa itu dengan kecepatan gerakan tubuhnya. Betapapun cepatnya sambaran sinar golok yang bergulung-belung, gerakan tubuh dan kaki tangan siobwe lebih cepat lagi. Sambaran-sambaran golok itu seperti menyambar asap saja, jangankan mengenai tubuh siobwe, mencium ujung baju pun tidak pernah. Siobwe seperti menari-nari di atas lantai, berputaran dan selalu sambaran golok mengenai tempat kosong. Indah dan aneh sekali gerakan kakinya karena memang dia mempergunakan ilmu gerakan kaki kilat yang dimilikinya berkat ajaran kakek Lugan. Dalam menghadapi serangan-serangan golok ini, siobwe masih sempat mengerling ke arah suhennya yang masih duduk di jendela, dan betapa gelisah dan mendongkol hatinya melihat suhennya itu masih bertopang dagu dan menundukan muka, sama sekali tidak tertarik dan tidak menonton seolah-olah tidak terjadi sesuatu di depan hidungnya. Pertandingan itu membuat mereka yang hadir di ruangan itu melongong. Pengawal raksasa itu adalah seorang yang terkenal amat kuat dan amat lihat ilmu goloknya, namun dalam segerakan saja hidungnya telah pecah oleh tendangan si darah perkasa, bahkan kini serangannya yang bertubi-tubi itu dihadapi darah itu senaknya saja, selalu mengelak tanpa membalas namun belum pernah golok itu menyerempet sasarannya. Bukoksu tentu saja dapat mengenal orang pandai. Ia memandang dengan mati berkilat dan wajah berseri. Dia merasa beruntung sekali bisa mendapatkan seorang pembantu seperti Kam Hon Ki. Kalau kini gadis jelita yang mengaku adik seperguruan Kam Hon Ki itu suka menjadi pembantunya, ah, betapa akan senang hatinya, betapa akan aman dirinya dikawal oleh kakak beradik seliai itu. Diam-diam ia memberi tanda dan pengawal raksasa kedua yang juga berpakaian perang itu meloncat maju sambil menyeret tombaknya, tombak gagang panjang yang beratnya tidak kurang dari 150 kati. Begitu sampai di tempat pertempuran, pengawal ini sudah menggerakkan tombak panjangnya dengan lagak seperti Kwan Kong, tokoh sakti dalam cerita Sam Kok, membantu kawannya menusuk ke arah pusar Siaw Bwe. Darah itu tadi memang sengaja mempertontonkan kelincahannya, bukan hanya untuk menarik hati Kok Su agar dapat menghargai kepandainya, akan tetapi juga untuk menarik perhatian Su Hengnya yang ternyata disambut dengan sikap tak acuh itu. Dia menjadi marah, apalagi kini melihat pengawal kedua sudah maju. Dengan suara melengking panjang dia sudah mencela tinggi dan tahu-tahu telah berada di belakang pengawal kedua ini. Pengawal itu cepat menyodokkan gagang tombaknya ke belakang, menggunakan pendengarannya untuk mengikuti gerakan lawan tadi karena matanya kalah cepat. Akan tetapi kembali Siaw Bwe sudah mencelat ke kiri dan melihat gelolok menyambar, secepat kilat tangannya mengejar punggung golok lawan dan mendorong punggung golok itu sehingga senjata ini menyeleweng ke arah pengawal kedua yang memegang tombak panjang. Terang, hei, lihat gelolokmu, jangan ngawur si pengawal bertombak mencelakawannya dan dia menggerakkan tombaknya menyerang Siaw Bwe setelah tadi menangkis golokawannya. Kini Siaw Bwe tidak mau menyianyakan waktu lagi dengan menkelit dan mempertontonkan kelincahannya. Tusukan tombak yang menuju ke ulu hati itu diterimanya begitu saja dan hanya setelah ujung tombak tinggal sejengkal dari dadanya ia mendoyongkan tubuh ke kiri sehingga tombak itu menembus melalui celah-celah di antara dada dan lengan kanannya. Ia menurunkan lengan menjepit leher tombak, memegang gagang tombak dengan tangan kanan dan menarik sambil mengerahkan sinkang. Pengawal itu terkejut sekali, khawatir kalau tombaknya terampas. Maka dengan kedua tangannya ia membetot gagang tombaknya. Tenaganya memang besar sekali, tenaga guakang, luar, yang mengandalkan kekuatan otot. Hek tiba-tiba tubuhnya terjengkang karena Siaw Bwe mempergunakan kesempatan selagi lawan membetot tombak, dia membarengi mendorong dan gagang tombak yang tidak keruncing itu tepat menotok dada pemiliknya sehingga seketika napasnya sesak dan perutnya mulas, terjengkang ke belakang dan bergulingan mengadu-adu. Tanpa membalikan tubuhnya, Siaw Bwe menggunakan tombak rampasan itu menangkis golok yang menerjangnya dari belakang. Teranggak bunga api munkrat menyilaukan mati di susul jatuhnya golok yang terlepas dari tangan pengawal itu yang kini tubuhnya menggigil kedinginan. Ternyata Siaw Bwe ingin menyudahi pertandingan dengan cepat, maka ketika menangkis tadi ia membarengi dengan dorongan tenaga Imkeng yang ia latih di Pulau Es, tidak terlalu kuat karena dia tidak ingin membunuh lawan, namun cukup membuat lawan itu menggigil kedinginan dan lumpuh kaki tangannya sehingga goloknya terlepas dan orangnya pun terguling roboh. Setelah melempar tombak itu ke atas lantai, Siaw Bwe memutar tubuh menghadapi Bu Koksu lalu berkata nyaring, Koksu, aku mau bicara tentang Su Heng Kukam Honki setelah berjumpa dengan Honki, lain urusan tidak ada artinya lagi bagi Siaw Bwe sehingga ia sudah lupakan maksud kedatangannya semula. Tidak. Kami datang pertama-tama untuk bicara tentang manusia siang yang curang. Tiba-tiba Chua Leng Bu berteriak dan tubuhnya melayang turun di samping Siaw Bwe. Dia itulah Chua Leng Bu, Sute Ketua Lembah, Su Hu, Bisik Ang Ho Chi kepada Koksu yang menjadi gurunya. Biarpun tidak sesakti gadis ini, akan tetapi dia pun amat lihai. Koksu memberi isyarat dengan gerak kepala dan pandang macu kepada dua orang jagonya yang lain setelah melihat dua orang jagonya yang pertama keok dan kini dengan muka merah kembali ke kursi masing-masing. Dua orang jagonya yang lebih tinggi tingkatnya itu adalah dua orang pendekta yang aneh. Yang seorang berpakaian jubah pendekta dengan rambut dipelihara panjang riap-riapan, jubahnya berwarna hitam dan sikapnya angkuh sekali, seolah-olah dia memandang semua orang dan keadaan di sekitarnya itu kecil tiada arti. Usianya tentu sudah 50 tahun lebih namun gerakannya ketika ia bangkit dari kursinya memayangkan kegesitan melebih seorang muda. Adapun orang kedua berjubah kuning seperti seorang tosu, mukanya kelihatan sabar dan sikapnya tenang, namun sinar matanya membayangkan kecerdikan, usianya sudah mendekati 50 tahun. K.H. Uli Hiap, minggirlah. Mana ada aturan orang-orang gagah mengeroyok seorang wanita muda? Biarlah aku yang menghadapi orang-orang berjubah pendekta ini, tua sama tua coa leng bu berseru dan melangkah maju. Satu lawan satu terdengar bu kok su berteriak dan agaknya orang bertangkat tinggi itu mulai gembira sekali akan menyaksikan jago-jagonya bertanding. Mendengar perintah ini, tosu baju kuning berkata kepada kawannya, biarlah pintu menghadapi petani kotor itu kawannya yang berambut panjang tertawa mengejek dan melangkah mundur, berdiri di pinggiran seperti halnya siobwe yang menuruti permintaan supetnya. Kini dua orang itu saling berhadapan tidak segera saling serang karena mereka saling pandang dengan sinar matel, tajam, seolah-olah hendak mengukur tingkat lawan dengan pandang mata, dan hendak saling mengenal siapa yang menjadi lawannya. Majulah, petani busuk tosu itu membentak dan sudah siap dengan pasangan kuda-kuda kakinya. Karena dia melihat lawannya yang berpakaian sederhana itu bertangan kosong, maka tosu ini pun tidak mau mengeluarkan senjatanya, namun damdiam ia membuka gulungan ujung lengan bajunya sehingga menjadi longgar dan panjang karena kedua ujung lengan bajunya itu baginya merupakan senjata yang cukup ampuh. Tai Jin, kami datang bukan untuk bertanding, akan tetapi kalau Tai Jin memaksa dan menghendaki kami memperlihatkan kepandayan, apa boleh buat kata Chowaleng Bu dengan suara tenang. Tak perlu mencari muka, sambut tangan kutusu itu membentak dan tubuhnya sudah menerjang maju, kepalan tangan kirinya menampar muka lawan, disusul dengan tusukan jari tangan kiri ke arah perut. Plak-plak Chowaleng Bu menangkis dengan gerakan tangkas dan kuat sehingga kedua tangan lawan itu terpental, kemudian ia melangkahkan kaki telanjang ke depan, langsung menggunakan tangan kirinya yang menangkis tadi untuk balas memukul dada lawan dengan telapak tangan terbuka. Tosu itu tadi sudah terkejut sekali karena mendapat kenyataan betapa tangkisan lawan yang dipandang rendah sebagai petani busuk itu ternyata mengandung sinkang yang amat hebat dan yang membuat kedua lengannya tergetar. Maka kini dia tidak berani memandang rendah. Ketika dorongan telapak tangan lawan tiba, ia cepat mengelap dan balas menyerang mengandalkan kecepatan ilmu selatnya. Chowaleng Bu menghadapi lawan dengan sikap tenang karena ia maklum bahwa dia akan mampu mengalahkan lawan ini, hanya dia harus dapat menang tanpa membunuh lawan. Siobwe yang merasa lega karena dalam beberapa gebrakan saja dia pun maklum bahwa supeknya itu tidak akan kalah, kini mencurahkan perhatiannya kepada Kam Hon Ki yang masih duduk termenung di jendela. Dia terheran-heran dan hatinya gelisah bukan main. Tidak mungkin kalau Suhengnya sengaja bersikap seperti itu. Dia sudah mengenal betul Suhengnya, sudah bertahun-tahun tinggal bersama Suhengnya di Pulau Es. Suhengnya adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang laki-laki sejati, seorang yang berhati mulia. Andai kata Suhengnya itu marah kepadanya sekalipun karena dia melarikan diri dari Pulau Es, tidak mungkin sekarang Suhengnya mengambil sikap seperti tidak kenal padanya. Ah, tidak mungkin. Pasti terjadi sesuatu yang amat hebat atas diri Suhengnya dan agaknya hanya Kok Suheng itu saja yang mengetahuinya. Dugaan yang dikhawatirkan Siaw Bwe memang benar. Laki-laki itu bukan lain adalah Kam Hon Ki. Mengapa ia bersikap seperti itu? Seperti tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya dan hanya ada reaksi kalau ditegur oleh Kok Suheng? Hal ini sebetulnya sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu dan untuk mengetahui sebab-sebabnya marilah kita mengikuti pengalaman Kam Hon Ki. semenjak dia menderita siksa batin melihat bekas kekasihnya, Putri Song Hang Kwei, meninggal dunia dalam keadaan sengsara. Seperti telah diketahui, tekanan batin membuat Hon Ki menjadi seperti gila dan dia mengamuk dan menyebar maut pada pasukan-pasukan Manchu yang dianggap sebagai biang kela di kematian bekas kekasihnya itu. Kemudian ia mengalami pukulan batin kedua ketika dalam pasukan Manchu itu dia berjumpa dengan dua orang murid mutiara hitam, bahkan makin hebat lagi pukulan batin ini ketika ia bertemu dengan semuanya, Maya sebagai seorang Panglima Manchu. Hatinya berduka sekali karena dia tidak berhasil membujuk Maya untuk meninggalkan kedudukannya sebagai Panglima Manchu. Memang benar bahwa dia dapat menyelami isi hati Maya yang karena kematian orang tuanya, Raja dan Ratu Hitan, menaruh dendam yang hebat terhadap Kerajaan Yuchen dan Kerajaan Sang, dan bahwa tindakannya menjadi Panglima Manchu semata metu untuk dapat membalas dendam itu. Akan tetapi, alangkah sakit hatinya kalau dia memikirkan betapa semuanya yang tadinya hidup tenang dan tenteram jauh daripada segala keruatan dunia, apalagi perang besar, bersama dia dan Xiao Buwe di Istana Pulau Es, kini menjadi seorang Panglima Perang. Harapan satu-satunya hanyalah Xiao Buwe. Kalau dia dapat bertemu dengan semuanya yang kedua itu, agaknya mereka berdua akan mampu memujuk Maya. Dia pun masih bingung sekali mendengar jawaban Maya yang terang-terangan menyatakan cinta kasihnya kepadanya, tanpa mau dibagi dengan orang lain. Maya hanya suka ikut dengan dia kembali ke Istana Pulau Es, Meninggalkan semua urusan duniawi, akan tetapi harus hanya mereka berdua, tanpa Xiao Buwe. Betapa mungkin dia memenuhi permintaan itu? Betapa mungkin dia mendapatkan Maya dengan membuang Xiao Buwe? Dia mencinta kedua orang semuanya itu, mencinta dengan kasih sayang besar, seperti seorang saudara tua, bahkan seperti pengganti guru dan orang tua. Memang, kadang-kadang dia merasa bahwa ada cinta kasih yang lain dari itu, seperti cinta kasihnya terhadap mendiang Song Hang Kwei, cinta kasih yang membuat dia rindu akan kemesraan dengan wanita, akan tetapi dia sendiri tidak jatuh cinta kepada keduanya sebagai pengganti Song Hang Kwei. Ah, dia tidak berani membayangkan hal ini yang dianggapnya terlalu jahat. Karena tidak dapat memenuhi permintaan Maya, maka semuanya itu pergi membawa pasukannya dan dia sendiri tidak tahu harus mencari Xiao Buwe kemana. Kemudian timbul keinginan hatinya untuk mencari kedua orang encinya, kedua orang kakak kandungnya yang semenjak dia dibawa pergi gurunya, Buk Kek Sian Su, belum pernah ia jumpai. Maka pergilah Han Ki ke Pegunungan Taliyang San, di mana ia dahulu mendengar bahwa kedua orang encinya itu belajar ilmu di bawah pimpinan paman kakek mereka sendiri, yaitu Kau Bian Chin Chin. Dengan penuh harapan untuk dapat bertemu dengan kedua orang encinya, Han Ki melakukan perjalanan cepat ke Taliyang San. Luka-lukanya yang ia derita ketika mengamuk barisan mancu hanyalah luka luar yang biarpun banyak akan tetapi ringan saja. Maka sambil melakukan perjalanan dia mengobati luka-lukanya dan ketika tiba di Taliyang San, ia sudah sembuh sama sekali, akan tetapi batinnya tetap tertindih penuh duka dan kecewa. Betapapun ia berusaha melupakannya, selalu wajah Hang Kwei yang telah meninggal dan wajah Maya yang tidak mau ikut dengannya menggodanya dan setiap kali teringat kepada Hang Kwei, Maya dan juga Siobwe yang belum dapat ditemukannya itu, jantungnya seperti ditusuk karena duka dan kecewa. Dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika di lareng pegunungan itu, seorang petani menjawab pertanyaannya tentang tokoh-tokoh Bengkau, di puncak sana sudah tidak ada orang lagi, yang ada hanya kuburan-kuburan. Mendengar ini Hang Kyi cepat berlari mendaki puncak dan tak lama kemudian ia berdiri termangu-mangu di depan pondok yang sudah rusak dan di depan sebaris kuburan yang tidak terawat lagi. Dengan hati kosong ia melihat nama tokoh-tokoh Bengkau di situ, dan di antaranya terdapat nama Kau Bian Chin Jin. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan paman kakeknya dan membayangkan wajah paman kakek ini yang dulu pernah dilihatnya di waktu ia masih kecil. Kemudian ia meneliti dan memeriksa dengan hati tidak karuan mencari kuburan kedua encinya. Akan tetapi harapannya timbul kembali ketika ia tidak melihat nama Kamsiang Kui dan Kamsiang Hwi di antara mereka yang terkubur di situ. Kenyataan ini membesarkan hatinya karena berarti bahwa kedua orang encinya itu tidak ikut mati. Semua kuburan, di bawah nama masing-masing yang terkubur terdapat tulisan gugur dalam mempertahankan Bengkau. Dia makin bingung karena tidak tahu apakah yang telah terjadi dengan Bengkau. Ia teringat akan petani tadi, maka kini tanpa mempedulikan kelelahan tubuhnya ia lari lagi menuruni puncak untuk mencari petani tadi. Paman, mohon tanya di mana adanya kedua orang wanita yang bernama Kamsiang Kui dan Kamsiang Hwi yang dahulu tinggal di puncak bersama kakek Kau Bian Cinjin. Kakek petani itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Kau maksudkan Jiwi Kam Kau Wanyu. Ayuh, sungguh kasihan mereka. Bagaimana aku tahu di mana mereka itu berada? Semenjak Bengkau jatuh ke tangan orang lain, kedua orang Kau Wanyu itu sajalah yang masih hidup, lalu mereka pergi entah ke mana, suara orang itu penuh duka dan keharuan. Ayuh, mereka sungguh orang-orang yang amat mulia, sungguh aku heran sekali mengapa kadang-kadang Tian tidak memberkai orang-orang yang baik hati. Paman, siapakah yang telah menjatuhkan Bengkau? Dan di mana sekarang pusat Bengkau? Kini petani memandang Honki penuh kecurigaan. Engkau ini siapakah, orang muda? Aku mana tahu tentang Bengkau? Kam Honki yang maklum bahwa orang ini mencurigainya, cepat mengaku terus terang. Namaku Kam Honki, ada pun kedua orang Kam Kau Wanyu itu adalah Enciku. Tiba-tiba petani itu menjatuhkan diri berlutut di depan Honki dan menangis. Honki cepat membangunkan orang itu yang segera menyusut air matanya dan bercerita. Saya dahulu juga seorang anggota Bengkau. Ketika itu muncul seorang bernama Hoat Bok Lama yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dialah orangnya yang menjatuhkan Bengkau, merobohkan semua tokoh-tokohnya kecuali kedua Kam Kau Wanyu yang berhasil melarikan diri. Anak buah Bengkau dipaksa untuk menjadi pengikutnya, dan hanya beberapa orang saja termasuk saya sendiri yang dapat melarikan diri karena tidak sudi menjadi anggota Bengkau baru yang ditimpin oleh pendekta lama itu. Jiwi Kam Kau Wanyu dan beberapa orang anggota yang setia menguburkan semua jenazah di puncak itu, kemudian berkali-kali kami mencoba untuk membalas dendam dan merampas kembali Bengkau. Namun, pendekta lama itu terlalu lihai sehingga makin banyak korban. Akhirnya Jiwi Kau Wanyu pergi entah kemana, mungkin mencari bala bantuan dan habislah riwayat Bengkau yang sejati. Bengkau yang sekarang berpusat di pegunungan Hengto Ansan adalah Bengkau palsu yang dipimpin oleh Hoat Bok Lama. Hangki menjadi makin berduka, akan tetapi juga marah sekali. Terima kasih, Paman. Sekarang juga aku akan mencari Hoat Bok Lama dan menghancurkan kepala penjahat berkedok. Pendekta itu sekali berkelebat Hangki lenyap dari depan petani itu yang longgo dan mencari dengan pandang matanya. Ketika tidak dapat menemukan bayangan Hangki, dia lalu berlutut dan mengangkat kedua tangan ke atas. Terima kasih kepada Tian yang agaknya menurunkan cahaya terang untuk mengusir kegelapan ini. Semoga dia berhasil. Tanpa mempedulikan kelelahan, Hangki terus langsung menuju ke Hengto Ansan, melakukan perjalanan cepat siang malam dengan hati penuh kemarahan. Ia mengambil keputusan untuk membasmi Hoat Bok Lama dan kaki tangannya, membebaskan para anggota Bengkau dan baru kemudian mencari kedua orang encinya yang tidak ada kabar beritanya lagi. Biarpun di sepanjang jalan ia bertanya-tanya orang, agaknya penduduk di sepanjang jalan sungkan untuk bicara sesuatu yang menyangkut Bengkau yang kini berubah menjadi perkumpulan agama yang ditakuti orang. Akan tetapi ketika Hangki akhirnya tiba di puncak Hengto Ansan, di lembah sungai Cinsa yang dahulu menjadi markas besar Bengkau yang dipimpin oleh Hoat Bok Lama, kembali ia mendapatkan tempat yang amat sunyi, hanya tinggal bekas-bekasnya saja, yaitu bangunan-bangunan yang sudah tak terawat. Beberapa orang yang masih tinggal di situ hidup sebagai petani dan kepada mereka inilah Hangki bertanya. Saudara sekalian, harap suka memberi keterangan kepadaku, di mana aku dapat bertemu dengan Hoat Bok Lama. Begitu Hangki mengucapkan kata-kata pertanyaan ini, enam orang petani itu langsung menyerangnya dengan cangkul mereka. Gerakan mereka gesit dan kuat, tanda bahwa mereka bukanlah petani-petani biasa, melainkan orang-orang yang pandai ilmu silat. Tentu saja Hangki terkejut bukan Ming. Akan tetapi begitu tubuhnya bergerak cepat, enam orang itu semua terlempar kembali ke tengah sawah dan terbanting ke dalam lumpur. Untung bagi mereka bahwa Hangki tidak menggunakan seluruh tenaga singkangnya karena Hangki masih meragukan apakah mereka ini kaki tangan Hoat Bok Lama yang dicarinya. Kalau dia sudah yakin bahwa mereka adalah kaki tangan pendekta lama itu, tentu mereka bernam itu sekarang sudah tidak dapat bangkit lagi dan tewas seketika. Hem, mengapa kalian menyerangku? Apakah kalian ini kaki tangan Hoat Bok Lama yang jahat? Mendengar ucapan itu, enam orang yang sudah bangkit kembali itu tiba-tiba merubah sikap. Mereka keluar dari lumpur dan melempar cangkul, kemudian menghadapi Hangki sambil memandang penuh perhatian. Seorang di antara mereka bertanya, maaf, apakah Tai Hiyap yang gagah perkasa ini bukan sahabat mendiang Hoat Bok Lama? Sahabatnya? Dan apa kau bilang? Mendiang? Jadi manusia iblis itu sudah mati. Enam orang itu menarik napas lega. Wih, kiranya Tai Hiyap bukan sahabatnya. Maafkanlah kami karena tadi kami menyangka bahwa Tai Hiyap adalah seorang sahabatnya, maka kami segera menyerang. Memang dia sudah tewas, juga semua kaki tangannya, Tai Hiyap. Kami bersyukur sekali, dan sebelum kami melanjutkan cerita, bolahkah kami mengetahui siapa Tai Hiyap ini? Apakah masih sahabat sumat Tai Hiyap, atau Im yang sencu, dan kenalkah Tai Hiyap kepada Bu Teklojin? Han Ki sudah mendengar nama besar Im yang sencu toko Hoa San Pai itu, dan nama besar Bu Teklojin tentu saja sudah didengarnya. Hanya sebutan sumat Tai Hiyap itu membuat ia terkejut karena dia tidak tahu siapa, sedangkan sunya mengingatkan ia akan keluarga sumah yang jahat sekali. Namaku Kam Hon Ki, dan aku mencari kedua orang enciku, Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui. Ah, mengapa Tai Hiyap datang terlambat enam orang itu mengeluh dan tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Han Ki dan menangis? Persis seperti yang dilakukan petani bekas anggota Bengkau Bita Liang San itu. Bangkitlah, jangan seperti anak kecil. Kalau Hoat Bok Lama sudah tewas, demikian pula kaki tangannya, bukankah kalian seharusnya bersuka, mengapa sekarang menangis? Orang tertua dari mereka berkata, kami adalah bekas anggota-anggota Bengkau yang dipaksa menjadi anak buah Hoat Bok Lama. Setelah Hoat Bok Lama dan kaki tangannya dibasmi oleh Butek Lojin dibantu oleh sumah Tai Hiyap dan Im Yang Sencu, kami bernam tinggal di sini, sedangkan saudara-saudara lainnya kembali ke Nancao untuk membangun kembali Bengkau yang berantakan oleh perbuatan Hoat Bok Lama. Akan tetapi, ah, Tai Hiyap, kedua orang Kounil yang kami hormati dan cinta itu, mereka, mereka telah menjadi korban dan tewas. Seketika pucat wajah kan Ki, napasnya terasa sesat. Pukulan terakhir ini benar-benar amat hebat baginya, hampir saja dia roboh tingsan kalau dia tidak mengeraskan hatinya. Dengan bibir gemetar dia berkata singkat, ceritakan. Orang tertua itu lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi di situ hampir dua bulan yang lalu. Hang Ki mendengarkan dengan penuh perhatian dan ia berduka sekali ketika mendengar betapa kedua orang encinya terjebak dan terpendam di bawah tumpukan batu-batu gunung. Di mana mereka terpendam? Lekas tunjukkan kepada aku. Enam orang itu lalu menuju ke bukit di mana dahulu kedua orang wanita itu teruruk oleh batu-batu yang amat banyak. Ketika Hang Ki tiba di depan gundukan batu seanak gunung itu, tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Pergilah kalian, jangan ganggu aku bentaknya. Enam orang itu cepat menyingkir, saling pandang dan mereka kasihan sekali. Ketika dari jauh mereka melihat Hang Ki mulai membongkari batu-batu itu, mereka menggeleng-geleng kepala dan mengira bahwa orang itu menjadi gelas saking duka. Akan tetapi maklum bahwa Hang Ki amat liai, mereka tidak berani mendekat, lalu kembali ke sawah mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka. Memang Hang Ki seperti menjadi gelas saking hebatnya penderitaan batin yang menghimpitnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, membongkari batu-batu itu dan orang akan terbelalak kagum dan terheran-heran menyaksikan betapa ia melempar-lemparkan batu-batu besar ke dalam jurang seolah-olah batu sebesar kerbau itu hanya merupakan sebongkah kapas yang ringan saja. Hal ini tidak mengherankan karena dalam duka dan marahnya Hang Ki telah mengerahkan seluruh tenaga singkangnya. Saking tekunnya membongkar batu dan mengerahkan seluruh singkang, Hang Ki tidak tahu betapa dari jauh terdapat beberapa pasang mata memandang ke arahnya dengan terbelalak dan penuh kekaguman. Juga ia tidak tahu betapa enam orang tadi kini telah menggeletak di tengah sawah dalam keadaan mati semua. Dia terus membongkar batu-batu yang merupakan tumpukan sebesar anak gunung itu dan menjelang senja, habislah batu-batu itu dibongkarnya, tenaganya hampir habis dan dengan tubuh lemas ia berlutut memandang dua buah kerangka manusia yang masih berpakaian. Jelas pakaian dua orang wanita, dua orang encinya. Aduh, kuih cici. Kuih cici ia menangis memeluk dua kerangka manusia itu. Hang Ki kemudian mengumpulkan kerangka itu, memondongnya dan membungkusnya dalam pakaian mereka, lalu menggali lubang tak jauh dari situ dan mengubur dua kerangka itu menjadi dua gundukan tanah. Dengan pengerahan tenaga terakhir ia berhasil menggores-gores dua buah batu sebagai batu nisan, menuliskan nama kedua orang encinya dengan goresan jari, kemudian menancapkan batu nisan itu di depan dua kuburan dan ia menangis terseduh-seduh sampai akhirnya ia roboh terguling dalam keadaan pingsan. Cepat! Dia pingsan, kita dapat turun tangan sekarang. Jangan sampai dia keburu siuman terdengar orang berkata dan muncullah beberapa orang yang sejak tadi mengintai setelah mereka mendengar penuturan enam orang bekas anggota Bengkau kemudian membunuh mereka begitu saja. Orang-orang ini adalah Coa Sin Chu yaitu Coa Beng Chu yang bermarkas di pantai Pohai, istrinya yang cantik bernama Lim Chun, Pat Jiu Sin Kau, dan Tian Ek Chin Jin. Kedatangan mereka adalah atas usul Pat Jiu Sin Kau yang masih terhitung adik seperguruan Hoat Bok Lama, yaitu murid Tai Lek Kau Weng. Pat Jiu Sin Kau yang tahu bahwa Su Hengnya telah merampas Bengkau mengusulkan kepada Coa Sin Chu untuk mengadakan hubungan dengan Su Hengnya agar kedudukan mereka menjadi makin kuat. Kunjungan ke situ selain disertai ketua pantai Pohai itu dan istrinya, juga turut pula Tian Ek Chin Jin, posu pembantu Coa Sin Chu. Untung sekali bahwa mereka tadi tidak berjumpa dengan Hon Ki, melainkan dengan enam orang petani yang mengira bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Kam Hon Ki, maka tanpa curiga mereka menceritakan keadaan Bengkau yang sudah hancur, tentang kematian Hoat Bok Lama dan tentang kedatangan Hon Ki membongkar batu segunung yang mengubur dua orang encinya. Mendengar nama Hon Ki, mereka terkejut karena nama Hon Ki sudah amat terkenal sebagai adik menteri Kam Yang Sakti. Mereka lalu membunuh enam orang bekas anggota Bengkau itu, kemudian diam-diam mereka mengintai dan menyaksikan dengan penuh takjub betapa pendekar itu membongkar batu-batu besar. Ucapan Pat Jiu Sin Kau tadi memang benar. Biarpun Hon Ki hampir kehabisan tenaga membongkar batu-batu tadi, kalau saja dia tidak pingsan, belum tentu enam orang itu akan mampu menandinginya. Kini empat orang itu berlompatan mendekati tubuh Hon Ki yang pingsan tak bergerak, kelihatan mereka masih takut-takut kemudian Pat Jiu Sin Kau hendak menotok tubuh yang pingsan itu. Jangan tiba-tiba Lim Chun, istri Choa Sin Chu, mencegah. Orang dengan kesaktian seperti dia ini, siapa tahu tidak akan terpengaruh kalau ditotok. Aku mempunyai akal yang lebih aman bagi kita, nyonya yang cantik dan cerdik, bekas murid Hoa San Pai yang murtad itu mengeluarkan sebuah bungkusan merah, mengeluarkan seguci arak, kemudian menuangkan arak ke dalam cawan. Setelah itu bungkusan dibuka dan dia menjumput sedikit bubuk merah yang ia masukkan ke dalam cawan. Buka mulutnya, paksa obat ini masuk ke perutnya katanya. Melihat Pat Jiu Sin Kau dan Tian Ek Chin Jin ragu-ragu. Choa Sin Chu tertawa. Haha, percayalah akan kemanjuran racun istriku itu. Biar dia dewa sekalipun, kalau minum racun ini dalam waktu sehari semalam gak akan pingsan terus. Mulut Honki yang sedang pingsan itu dibuka dan arak itu dituangkan ke dalam mulutnya. Karena masuknya arak ini ke perut dan menyumbat tenggorokan, Honki siuman dari pingsannya. Ia meronta dan melompat bangun sehingga empat orang itu terlempar ke kanan-kiri, akan tetapi Honki terhuyung-huyung dan jatuh lagi, pingsan untuk kedua kalinya, akan tetapi kali ini karena pengaruh racun yang dipaksa memasuki perutnya. Hebat, dia lihai bukan main Pat Jiu Sin Kau mengebut-ngebutkan bajunya yang kotor karena dia tadi terlempar jatuh. Mengapa orang yang berbahaya ini tidak dibunuh saja Tian Ek Chin Jin berkata sambil mengerutkan alisnya, merasa ngeri menyaksikan kesaktian pendekar itu. Ah, dia tepat sekali bagi kita, kata Choa Sin Chu. Dia inilah yang akan menjadi pembuka jalan, menjadi kunci ke dalam gedung Bu Kok Su. Kalau Pat Jiu Sin Kau dan Toti yang berdua datang menghadap Bu Kok Su seperti yang kita rencanakan, menghadap begitu saja, aku masih khawatir kalau-kalau Kok Su menjadi curiga dan tidak mau menerima bantuan kalian. Akan tetapi kalau kalian membawa Kam Hon Ki sebagai tawanan, tentu dia percaya karena orang ini adalah seorang buruan, musuh pemerintah. Begitu muncul kalian membawa tangkapan yang penting ini, berarti telah membuat jasa besar. Tentu Bu Kok Su akan menerima kalian sebagai pengawal dan kalau sudah begitu akan lancarlah usaha kita. Beg Mau Seng Jin, Kok Su dari Yucin tentu akan girang sekali mendengar bahwa kalian sudah berhasil menyelundup ke sana dan menduduki jabatan penting. Dua orang kakek itu mengangguk-angguk dan berangkatlah mereka berdua membawa Hon Ki yang pingsan, dan membawa pula bekal obat merah Lim Chun. Setiap sehari semalam, mereka mencekokkan obat merah dan arak ke dalam perut Hon Ki sehingga pendekar ini berada dalam keadaan pingsan terus-menerus selama 10 hari. Tetap seperti yang diperhitungkan oleh Choa Sin Chu, Bu Kok Tai, Kok Su negara itu menjadi girang sekali ketika menerima dua orang pendekar yang membawa Hon Ki sebagai tangkapan itu. Otomatis keduanya diterima dan diangkat menjadi pengawal, akan tetapi Kok Su yang cerdik itu tidak membunuh Hon Ki atau menyerahkan kepada pengadilan kota raja untuk diadili. Tidak, Kok Su ini terlalu cerdik untuk membunuh Hon Ki begitu saja. Dia sudah mendengar akan kelihayan pendekar ini, bahkan sudah mendengar akan sepak terjang Hon Ki ketika membasmi ribuan orang tentara mancu, dan taulah dia bahwa amat sukar mencari seorang yang memiliki ilmu kepandayan seperti Kam Hon Ki. Alangkah akan kuat kedudukannya, terjamin keamanannya, kalau dia dapat memiliki seorang pengawal seperti ini. Apalagi kalau dipikir bahwa dia dapat memetik ilmu-ilmu kesaktian dari pendekar ini. Akan tetapi tentu saja tidak mungkin membujuk pendekar ini untuk menjadi pengawalnya. Bu Kok Tai tidak kekurangan akal. Di samping ilmunya yang tinggi, dia juga sudah lama tinggal di daerah Himalaya dan dia mempunyai bubuk racun dari Himalaya, buatan seorang pendekar aliran hitam, yang disebut Tehuntok San. Bubuk beracun ini dapat dicampurkan dengan makanan atau minuman, dan siapa yang meminumnya akan kehilangan ingatannya dan seperti dalam keadaan dihipnotis, menurut segala perintah orang yang menguasainya pada pertama kali. Demikianlah, dengan menggunakan Ihuntok San ini, Bu Kok Su memberi minuman racun ini kepada Han Ki selama tiga hari berturut-turut. Ketika sadar, Han Ki mendapatkan dirinya di sebuah kamar yang amat bagus dan di dekat pembaringannya duduk Bu Kok Su yang dengan ramah-ramah memberitahukan bahwa Kok Su itu menolongnya dari keadaan pingsan dan hampir mati. Han Ki adalah seorang yang memiliki dasar watak pendekar Budiman. Seorang pendekar tidak pernah melepas Budi, akan tetapi selalu ingat akan Budi orang lain, maka biarpun ingatannya samar-samar dan ia sudah lupa mengapa dia pingsan di bukit dan hampir mati. Kenyataannya bahwa dia berada di situ dan terawat baik membuat ia tidak meragukan lagi akan pertolongan orang lain, maka dia mengaturkan terima kasih. Demikianlah, dengan amat pandai Bu Kok Su mengambil hati Han Ki yang kehilangan ingatannya, bahkan memanggil Tai Hiap dan menganggapnya sebagai seorang adik sendiri. Han Ki disuruh menyebutnya Bu Loheng, kakak tua Bu, sebuah sebutan yang amat langka bagi orang lain dan semenjak itu, Han Ki menjadi pengawal Bu Kok Su yang amat setia. Namun ada hal yang mengecewakan hati Bu Kok Su. Biarpun Han Ki tidak kehilangan ilmu kepandainya yang sudah mendarah daging dan tidak membutuhkan ingatan lagi, namun pemuda itu sama sekali tidak dapat mengajarkan ilmu silat karena pemuda itu sudah lupa sama sekali akan teori ilmu silatnya. Sebetulnya, agak janggal menyebut Han Ki yang sudah berusia 35 tahun itu sebagai pemuda, akan tetapi karena dia memang belum menikah dan wajahnya masih kelihatan seperti seorang berusia 25 tahun, dia masih patut disebut pemuda. Hal lain lagi yang aneh adalah bahwa Han Ki dalam keadaan tidak sadar itu tidak pernah mau mempedulikan urusan lain, bahkan tidak tahu akan sopan santun dan segala peraturan lain. Hanya ucapan Bu Kok Su seoranglah yang ditaatinya dan biarpun tanpa diminta, kalau melihat Kok Su itu diganggu orang, tentu tidak akan turun tangan melindungi. Seperti keadaan seekor anjing yang terlatih dan amat setia. Marilah kita kembali ke dalam ruangan kepala daerah, yang tadinya menjadi tempat pesta pertemuan dan kini menjadi medan pertandingan menguji kepandain itu. Han Ki melenggut di atas langkan jendela, tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya. Karena Kok Su tidak memberi perintah apa-apa, dan juga tidak ada bahaya mengancam Kok Su, maka Han Ki bertopang dagu lagi dengan pikiran kosong. Seperti telah diduga Xiao Bu'e, pertandingan antara Choa Leng Bu melawan Tosu yang bukan lain adalah Tian Ek Chin Jin itu tidak berjalan terlalu lama dan kini supeknya telah dapat mendesak lawannya sehingga selalu mundur. Ketika tangan Tian Ek Chin Jin terpental bertemu dengan tangan Choa Leng Bu dan kedudukan kakinya tergeser, Choa Leng Bu cepat menerjang dan melakukan tiga kali pukulan tangan kosong berturut-turut. Tian Ek Chin Jin berusaha mengelak dan menangkis, namun kalah cepat dan bunda kirinya kena terpukul telapak tangan Choa Leng Bu. Ia terjengkang dan roboh, meringis kesakitan akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan kini tangan kanannya memegang sebatang pedang tipis. Choa Leng Bu adalah seorang tokoh yang sudah berpengalaman. Dia tidak khawatir menghadapi lawan yang bersenjata, akan tetapi karena dia tidak ingin kesalahan tangan melakukan pembunuhan, maka ia mendahului. Selagi lawan meloncat bangun, cepat ia menggerakkan tangan memukul dengan sinkang jarak jauh. Tian Ek Chin Jin tiba-tiba merasa dadanya dingin sekali, tangannya menggigil dan ia tidak mampu mempertahankan lagi ketika pedangnya dirampas oleh lawannya. Kurasa sudah cukup toti yang kata Choa Leng Bu sambil melontarkan pedang itu ke arah pemiliknya. Tian Ek Chin Jin marah sekali, menyambar pedangnya dan hendak meloncat maju lagi. Betapa dia tidak marah kalau di depan kok su dia dikalahkan orang seperti itu. Mundurlah, Tian Chin, biar aku yang melawannya. Bentakan ini keluar dari mulut pet Jiusin kau yang juga marah melihat kawannya kok. Karena dia maklum bahwa petani tak bersepatu itu cukup liai, maka begitu menyerang ia sudah mainkan soan Hong Sin Chiang, tubuhnya berputar seperti gasing dan angin yang keras bertiup ke arah Choa Leng Bu. Kakek ini terkejut sekali, terpaksa kini ia mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Jip Goat Sin Kang. Kedua lengannya melindungi tubuh sendiri dan kadang-kadang tangannya mendorong ke depan. Ihpet Jiusin kau berteriak kaget ketika hawa pukulan yang amat panas menyambarnya dan membuat gerakan berputar menjadi agak kacau. Tahulah dia bahwa lawannya itu memiliki tenaga sin kang yang amat kuat, maka ia menjadi marah sekali dan menghentikan gerakan tubuhnya berputaran, lalu kedua lengannya bergerak mendorong atau memukul dari bawah ke arah lawan. Dari perutnya terdengar bunyi berkoko. Inilah ilmu pukulan Tai Lek Kang yang mengandung tenaga sin kang amat dasyat. Menghadapi pukulan-pukulan dasyat ini, Choa Leng Bu terkejut dan cepat iap pun mengerahkan Jip Goat Sin Kang, karena hanya dengan tenaga sin kang ini sajalah ia akan mampu menghadapi lawannya yang tangguh. Mulailah dua orang kakek itu bertanding secara hebat sekali, gerakan mereka tidak cepat sekali, namun setiap gerakan tangan yang memukul atau menangkis mengandung tenaga sin kang yang kuat sehingga angin menyambar-nyambar di sekitar ruangan itu dan terdengar suara bersuitan. Xiao Bu ee memandang kagum. Dia dapat mengukur Jip Goat Sin Kang yang dikuasai supeknya sekarang. Terasa betapa di ruangan itu hawanya menjadi berubah-ubah, kadang-kadang panas sekali dan kadang-kadang sejuk dingin. Itulah pengaruh dari kekuatan Jip Goat Sin Kang. Akan tetapi ia pun dapat melihat bahwa supeknya bukanlah lawan Pat Jiu Sin Kau yang liai sekali. Biarpun dengan Jip Goat Sin Kang supeknya masih dapat menahan serangan-serangan Tai Lek Kang, namun ilmu silat supeknya masih kalah jauh. Begitu pendeta rambut panjang berjubah hitam itu mainkan Soan Haung Sin Chiang, supeknya terdesak hebat.